Intro Sengketa tanah diwisata pantai semilir desa Soco Rejo kecamatan Jenuh Kabupaten Tuban terus bergulir. Terbaru, ahli waris Haji Salim Bukti dan Haja Solikah melaporkan pemerintah desa Soco Rejo hingga BPD setempat ke Polda, Jawa Timur. Laporan tersebut dilayangkan pada 13 September 2022 lalu. Pada Kamis Siang, ahli waris Haji Salim Bukti dan Haja Solikah bersama tim kuasa hukumnya melakukan pemasangan papan pengumuman laporan polisi di pintu masuk wisata pantai semilir. Papan ini dipasang agar untuk semutera waktu hingga ada putusan berkekuatan hukum tetap, tidak ada aktivitas di atas tanah yang disengketakan. Pasalnya, di atas tanah yang disengketakan ini merupakan pintu masuk wisata pantai semilir serta berdiri sejumlah bangunan dan kiosk pedagang. Kuasa hukum ahli waris Haji Salim Bukti dan Haja Solikah, Franky Dewaruhu mengatakan pihaknya melaporkan Pemdes Soco Rejo, yakni Kepala Desa Periode 2016-2022, Zubas Arief Rahman Hakim, BUMDES, BPD dan kawan-kawannya ke Polda, Jatim. Laporan polisi ini dilakukan lantaran pihak ahli waris merasa dipersulit oleh pihak-pihak tersebut, saat meminta berita acara pengukuran tanah dan dokumen lain untuk pengurusan sertifikat tanah yang disengketakan. Padahal, pada 3 Agustus 2022 lalu, kedua belah pihak telah melakukan pengukuran ulang bersama-sama di atas tanah yang disengketakan. Bahkan kuasa hukum ahli waris yang melakukan gugatan mengklaim, pekan depan penyidik Polda Jatim akan turun ke lokasi tanah yang disengketakan. Meski demikian, pihak penggugat tidak melakukan penutupan pantai wisata semilir karena menunggu tahapan proses hukum. Bulan lalu, telah kita adakan pengukuran, yang mana pengukuran itu sudah disipu-pihui dan disipu-pihui oleh pemerintah BUMDES. Namun, ketika kita minta berita acara pengukuran, dan berita-ita lain untuk peningkatan sertifikat, dipersulit oleh mereka. Karena mereka mempersulit, makanya hali waris atau kuliah kami membuat laporan di Polda Jatim. Jadi, ketika beberapa kali ketemu dengan saudara Jubas Harif, Taman Hakim, yang menyampaikan bahwa dia dilarang oleh kawan-kawannya, seperti BPD dan kawan-kawannya lain, untuk memberikan regimen-regimen tanah hali waris ini. Nah, untuk alasannya nanti, ya biar nanti yang menyelidikin pihak penyidik, karena minggu depan juga penyidik Polda Jatim akan turun ke lokasi. Sementara itu, Kepala Desa Soco Rejo periode 2016-2022, sekaligus pembina Pogdarwis Wisata Pantai Semilir, Zubas Arif Rahman Hakim, mempersilahkan pihak ahli waris melakukan laporan polisi, sehingga kasus ini menjadi jelas dan terang. Sementara terkait pengukuran ulang di atas tanah yang disengketakan, pihaknya hanya melakukan pendampingan dan mengarahkan pengukuran di titik-titik tertentu, sesuai dengan versi desa. Namun, pihak ahli waris melakukan pengukuran dengan versinya sendiri, sehingga pihaknya mempersilahkan agar kasus ini diselesaikan di pengadilan. Ya, saya enggak tahu kalau siapa yang aja dilaporkan lah, mau ngelaporkan semuanya ya silakan tuh. Polisi itu kan sifatnya kan pengaduan masyarakat ya, ya siapa yang mengadukan mungkin jendal jabetnya Mas Asmaul hilang, juga dilaporkan, juga diterima. Ya enggak apa-apa lah namanya pengaduan masyarakat. Pak Arief, info dari Bia Desa tidak terbuka saat meminta dokumen berita acara setelah pengukuran dan dokumen yang dibutuhkan untuk kebicaraan surat tanah itu gimana? Jadi Pak Franky meminta izin untuk melakukan pengukuran. Ya kami kan selaku apatuh desa kan ya membolehkan, silakan kalau mau diukur kita dampingi. Tapi dengan titik-titik yang kami tunjukkan. Karena beliau tidak mau mengikuti itu dan pakai versi sendiri, ya sudah lah kami juga enggak mau rame-rame atau buat apa rame-rame. Ya mending kita selesaikan di pengadilan saja. Berarti hanya titik-titik tertentu ya yang dibolehkan dari sini ya? Kami sudah mengarahkan, tapi beliau kan bersikukuh dengan versi beliau sendiri. Sebelumnya, kasus sengketa tanah antara pihak pemerintah desa Soco Rejo dengan ahli waris Haja Solikah sempat menemui titik terang. Pasalnya, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan pengukuran ulang di atas tanah yang disengketakan. Namun, karena berita acara pengukuran tanah dan dokumen lain untuk pengurusan sertifikat tanah yang disengketakan tersebut tidak dikeluarkan oleh pihak desa, pihak ahli waris akhirnya melaporkan kejadian ini ke Polda Jatim. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV Tuban Jatim. 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 Jatim.